Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman sekalian Kembali lagi bersama Bayi Baik di channel Aspo ini Kali ini aku akan membahas tentang susu formula ya Jadi ada beberapa opini tentang susu formula Ini aku tuliskan dalam bentuk catatan ya Dan insya Allah saya mau berbagi ke teman-teman sekalian Kalau ditanya lebih baik ASI atau susu formula Jawabannya tentu ASI Para moms mungkin juga sudah setuju Bahwa ASI adalah yang terbaik untuk anak Apalagi formula, itu bukan susu kan? Formula, formula, betul Apa gunanya pegang formula? Badan-badan nasional Itu tidak menganjurkan pemberian susu lanjutan dan susu pertumbuhan Susu formula di Indonesia itu yang beredar Ini kan banyak mengandung gula Terutama ini kan untuk bayi ya Bayi jadi gitu Nah terus bagaimana? Apakah ini sehat atau tidak? Ini opini saya secara pribadi Jadi teman-teman boleh setuju boleh tidak Tetapi ini opini saya gitu Dan nampak-nampaknya Saya kemudian juga menggeluti dunia herbal Dan kali ini Karena ingin berbagi dan ingin teman-teman semuanya sehat Jadi makanya saya sharing di channel ASPO ini Nah beberapa catatan ya Pertama kalau kita lihat Apa itu susu formula itu? Susu formula itu aman atau enggak? Jadi kalau kita lihat susu formula itu kan sebenarnya bagian daripada makanan ultra proses Ini pandangan saya secara pribadi loh ya Jadi yang namanya bayi itu ya butuh susu ibunya gitu Air susu ibunya Jadi itu pentingnya Makanya anak-anak saya pun semuanya diberikan air susu ibunya Karena biasanya susu formula itu dari mamalia ya Biasanya terlalu banyak itu dari susu sapi Nah susu sapi itu hanya untuk anak sapi Bukan untuk anak manusia Karena akan berbeda Dari sisi kandungannya Dari sisi DNA-nya Sapi dengan manusia beda Ingat ya Anak-anak itu bukan anak sapi Tapi anak manusia Makanya diberikan asih air susu ibunya Makanya inilah pentingnya Salah satu keistimewaan perempuan itu menyusui Jadi susui anak-anak anda Karena itu adalah kehormatan Menyusui itu adalah kehormatan Bagi perempuan Jadi Masa Allah luar biasa Jadi yang namanya perempuan itu punya kehormatan Dia bisa hamil Dia mengandung Dia melahirkan Dan yang ketiga adalah menyusui Maka susui anak-anak dengan air susu ibu Jangan air susu formula Itu pandangan saya Karena susu sapi hanya untuk anak sapi Nah beberapa resiko Sebetulnya ketika anda mengambil susu formula Yang pertama itu biasanya terjadi yang namanya Bisa infeksi gitu Di dalam diri Atau bayi anda Kenapa? Karena memang bisa juga mungkin Tidak sesuai Sehingga yang kedua Susu formula itu bisa menyebabkan Inflamasi atau peradangan Peradangan Misalnya nanti Misalnya Ada peradangan dalam tubuh ya Badannya kena Kayak Dermatitis gitu ya Autopik gitu Misalnya merah-merah Kayak Keringat yang merah-merah itu Misalnya keringat buntet gitu Jadi katel gitu ya Itu di Apa namanya Bayi anda gitu Karena Memang berbeda tadi Dan yang Lebih ini lagi Kadang-kadang susu formula itu Ada banyak kandungan gulanya Kalau susu-susu yang beredar itu Itu kan Banyak kemudian Bukan susu Asli gitu Tapi memang gula Susu kental manis misalnya Atau susu-susu yang beredar di Pasaran Jadi kasihan sekali Kalau Anak anda dikasih Anak gula Sehingga nanti Menyebabkan obesitas Jadi kalau anak yang dikasih Susu itu kan Kadang-kadang gemungnya Gemung sekali Dan ini berpotensi Di masa depan Kena diabetes Ya Bagi perempuannya Nanti kena Sindrom ovarium Atau PCOS Nah Itu yang pertama Yang kedua adalah Catatan saya terkait dengan Susu formula Kenapa anda harus Diberikan asli Karena Biasanya Antibody yang terbentuk Pada tubuh itu Jadi tidak alami Tetapi Antibody yang formula Antibody yang kemudian Terbentuk karena Sintesis Apa namanya Rekayasa Buatan Sehingga Daya tahannya akan kurang kuat Jadi kalau anak Anak mungkin Gak dikasih susu Tapi mungkin Gak terlalu kegemukan Tapi dia akan lincah Ya Cepat jalannya Kesana kesini Kalau bicara tentang Nutrisi Banyak nutrisi Tergantung ibunya Memang harus Belajar tentang pangan Memberikan makanan Makanan yang Real food yang utuh Bisa ikannya Ikan dibuat Ditim Atau anda Ketika lagi Menyusui Minum Daun kelor Atau Kapsul kelor Ya Ada AMC Kenapa saya membuat AMC itu untuk Kaum ibu Karena Untuk Ini ketika menyusui Susunya berkualitas Atau makan sayuran hijau Sayur pening Sayur sop Jadi makan-makannya yang sehat Jadi kalau Bayi itu mau sehat Ya anda Sebagai ibu Juga harus makannya sehat Harus mengerti bahan-pangan Jadi bahan-pangan itu Kan ada empat ya Satu bahan-pahan utuh Jadi makanan real food Yang masih kelihatan Wujudnya makan jeruk Berkelihatan jeruk Bukan jadi jeruk Nah kemudian Bahan utuh itu Nanti biasanya Dilakukan memasak Banyak yang sudah dimasak Misalnya dikukus Direbus Kayak ikan Diasap Dibakar Yang ketiga adalah Bahan bumbu Seperti Yang jadi Minyak kelapa Gula aren Gula kelapa Ataupun Bumbu-bumbu yang lain Itu boleh Nah baru yang keempat Makanan proses Jadi itu Jadi ini pengetahuan dasar Tentang makanan Jadi makan itu pun ada ilmunya Jadi kalau anda mau makan Itu jangan hanya membawa nafsu Tapi bawa pemahaman Bawa ilmu Makanya di dalam Islam pun ada konsep ya Tentang makanan itu harus yang halal Yang toyip Jangan sampai makan-makannya haram Karena kalau kita makan yang haram Maka itu akan membenduk sel tubuh kita Ingat ya Nutrisi itu sebagai batu-bata penyusun tubuh Kalau itu masuk ke dalam tubuh kita Makanya di dalam Islam pun Maka selama 40 hari Doa kita gak diijabai Gak dikabulkan Jadi pentingnya menjaga makanan yang halal dan toyip Dan bernutrisi Misalnya kerumpuk Kerumpuk ini mungkin enak diledak Tapi tidak ada nutrisinya Jadi lebih baik makan tempe Tahu segala macam Tapi bolehlah makan Tapi sesekali Tapi jangan kebanyakan Gitu ya Jadi ini Yang kedua ya Tentang kembali ke susu formula Jadi kurangnya antibody alami Kemudian Yang ketiga Susu formula yang Anda berikan ke bayi itu Bisa menyebabkan gangguan pencernaan Gangguan pencernaan pada anak Pada bayi Jadi beberapa masalah Biasanya sebelit Sampai dua hari Tiga hari gak pup Atau seminggu gak pup Itu juga masalah Atau bisa diare Atau terjadi Namanya Holik Anak-anak rewel nangis Terus itu kan belum BAP Biasanya Mungkin dipincet sebelah kiri Di bagian perut sebelah kiri Di bawah pusher juga Itu yang ketiga Yang keempat adalah Ada reaksi alergi Biasanya Karena memang ini dari Susu sapi Buat anak sapi Kalau diberikan ke anak Anda Maka biasanya ada Alergi Gitu ya Jadi bisa alergi Jadi kalau Anda tidak mau Menyakiti bayi Anda Anak Anda Buah hati Anda yang Anda cintai Dan Anda tunggu-tunggu Anda sayangi Ya jangan kemudian Berikan susu formula Berikan aja air susu ibunya Makanya ibunya harus sehat Ayahnya juga harus Memberikan makanan Yang terbaik untuk ibunya Biar apa Biar bayinya sehat Karena kadang-kadang Susu formula itu Akan berisiko terhadap Alergi Itu ya Beberapa catatan saya Saya nyatakan ini Karena pengalaman Jadi ada beberapa Riset yang kemudian Kita lakukan Terhadap anak kecil Ketika Satu diberikan susu formula Satu enggak Gitu Kemudian yang kelima adalah Kegemukan Tadi saya sebutkan obesitas Jadi Susu formula itu Bisa membuat anak kegemukan Nah ini dampaknya Akhirnya ketika Pertumbuhan kebangnya Mungkin cepat Berbeda lucu Tapi Dia bisa lambat Dalam apa Jalan kakinya Dia lambat Geraknya kurang Jadi Karena tidak alami Jadi gitu Karena kebanyakan gulah Dan juga formula-formula Namanya juga formula Jadi anakannya bisa Namanya terjadi Kegemukan gitu Apalagi ketika Dibelikan Perlebihan Jadi gitu Apalagi ketika Pemberiannya menggunakan Dot Dot itu ya Ya nanti bisa Nanti bisa maju Kedepan itu giginya Jadi pembentukannya Enggak rapi giginya Nah makanya Paling bagus Terbaik Untuk bayi ya Payudara anda itu Jadi itu memang Untuk anak anda dirancang Yang keenam itu adalah Ada Potensi Kesalahan Takaran Ini kan kadang-kadang Tidak semuanya punya Pemahaman Atau yang bagus Tentang masalah Ilmu gisi Jadi kadang-kadang Kebanyakan Kalau bikin susu Nah ketika Kebanyakan Ya sudah Jadi dampaknya Maka bagi si bayi itu Akan memiliki masalah Karena apa Kelebihan kalori nanti Kelebihan kalori Ya kemudian Kadang-kadang bisa Terlalu encar Atau terlalu pekat gitu Sehingga asupan kalorinya Itu akhirnya tidak bisa Stabil Jadi ini berdampak Kepada pertumbuhan Dan perkembangan Anak anda Bayi anda Nah itu beberapa Pendapat saya Opini saya tentang Bahaya daripada susu Susu formula Ingat Anak anda Bukan anak sapi Berikan Susu ibunya Makanya beliau harus sehat Ya Salah susu sehat adalah Perbaiki pala makannya Ya Nah makanya Aspo menemani hidup anda Dengan menjaga Berbagai macam herbal Kalau anda sedang menyelesuai Bisa pakai AMC Aspo Miracle Capsule Atau Miracle Tea Ya teh yang kemudian Kita rajik dari Moringa Oliah Vera Yaitu gisinya Bagus sekali Ya Mudah-mudahan anda sehat Kalau anda mau Pilih herbal yang berkualitas Herbal yang terbaik Kapanpun dimanapun Aspo menghadirkan Herbal yang terbaik Biar anda bisa hidup sehat Yang berkelanjutan Insyaallah Mudah-mudahan teman-teman Sehat semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!